Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian resmi melantik Bustami Hamzah sebagai penjabat gubernur Aceh, menggantikan Ahmad Marzuki. Pelantikan tersebut berlangsung di lantai 3 Gedung C Kemendagri di Jakarta pada Rabu 13 Maret 2024. Acara pelantikan PJ Gubernur Aceh itu juga sekaligus dirangkai dengan pelantikan Melanie Bustami sebagai penjabat ketua PKK dan penjabat ketua pembina posyandu Provinsi Aceh oleh Ketua Umum PKK Pusat Risu Swati. Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan penjabat gubernur memiliki kewenangan yang hampir sama dengan gubernur definitif. Tito berharap amanah yang diberikan kepada Bustami dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan Aceh. Menurutnya, masih banyak PR yang harus diselesaikan di Aceh. Tugas penting PJ Gubernur baru untuk merealisasikan pon yang akan dikelar di Aceh pada bulan September 2024 ini. Tito berharap penyelenggaraan pon di Aceh bukan hanya sekedar pelaksanaan program, namun harus membawa kehormatan bagi Aceh karena mampu menggelar event pesta rakyat yang baik. Selanjutnya, Tito meminta Bustami untuk mempersiapkan penyelenggaraan pilkada serentak di Aceh. Ia meminta Bustami untuk mengecek naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD dari pemerintah Kabupaten Kota kepada KIP bahwa selu dan pengamanan yang ada di Aceh sudah ditanda tangani bersama. Dalam kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ahmad Marzuki atas pengabdiannya selama menjabat sebagai PJ Gubernur Aceh. Bapak Ahmad Marzuki mendapatkan pengalaman luar biasa sebagai penjabat Gubernur dalam waktu yang panjang, pungkas Tito Karnavian. Terima kasih telah menonton!